Tapi itu adalah sebuah kritik dari masyarakat yang berpunyai demi untuk kebaikan juga Dan saya menerimanya dengan senang hati Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Yang sudah peduli dan mau mempredisi tentang layanan di kursus Mas Mujur 1 ini Jadi dalam aspek petanian kakus ini adalah pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala kursus mas Ini tentunya kita di dalam suatu organisasi itu hal yang biasa Untuk doakan notasi dan promosi itu hal yang biasa Jangan ada pemikiran yang berbeda Karena kita ingin ada satu organisasi maju ke depan lebih baik Kenapa demikian? Karena posisi ini adalah posisi strategis bagi para pukus mas Itu tugas tambahan bukan pejabat kursus mas Yang dibukas mas itu sekarang adalah dengan pejabat fungsional Jadi jabatannya pejabat fungsional Tapi diberi tugas tambahan sebagai kepala kursus mas Apakah itu sudah artinya sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Mengenai mungkin salah satu contohnya persyaratan yang mesti mereka kantongi atau mereka punya Seperti misalkan mesti melalui diklat Terus memiliki MP dan lain-lain Apakah kapus yang baru tersebut yang mengambilkan yang lama itu sudah terpenuhi semua itu Pak? Ya sepanjang yang saya tahu Pemikiran saya sudah terpenuhi Sehingga asas-asas ini yang bisa dijadikan sebagai dasar Untuk dilakukan satu tugas tambahan Dan sebagian juga akan banyak pejabat lama juga Yang dari jabatan lama sebagai kepala kata usaha Tentunya sudah menguasai betul tentang organisasi yang ada di rumah tersebut Ini juga kita berikan tugas tambahan Dan Bapak juga harus tahu Bahwa ini nanti akan dilakukan evaluasi kembali Kan gitu Yang namanya pejabat di dalam pejabatan tugas tambahan itu kan kita tidak perlu lihat pada organisasi Kita caranya terus Kita evaluasi lagi Dan kita coba laju perkembangan dari organisasi itu lebih cepat Karena informasi di lapangan yang kami himpun Yang kami terima di lapangan itu Kepala kepus kesemas yang lama yang tergantikan Itu menurut informasi itu kan kinerjanya ibaratnya kan baik atau bagus Akhirnya tidak menyelai mungkin aturan yang ada Lalu masih atif dengan sendirinya tiba-tiba ada diganti atau dialihkan Atau bahkan ada yang diopkan selaku kapus Dikembalikan atau menjadi setap di kapus tersebut Itu penilaian dari siapa? Yang menilai siapa? Dan gitu kan Kita kembali lagi kita ingin ada suatu organisasi yang sehat Organisasi yang maju ke depan Biasa ucapkan banyak tribuasi terhadap teman-teman Yang di Bogosmas yang selama itu selama itu kita bersama Dengan bagus Tersama yang baik Tapi ini perlu ada satu penyegaran Dia selaku pejabat fungsional Yang diberikan bisa siapa saja Sebagai pejabat fungsional Dia lebih pada fungsionalnya Seperti dokter Gigi misalkan Membutuhkan pelayaran Gigi yang lebih Itu kita berikan mandat fungsional untuk Gigi Lebih mulai pada Gigi yang harus dilakukan Dokter juga demikian Jadi perawat bidan juga demikian Kita melihatnya pada roda organisasi mas Bukan individu-individu Kalau kita melihat pada sisi kinerja Teman-teman saya itu bagus Kinerja Tidak ada yang tidak bagus Semuanya bisa menjalankan Bukan roda organisasi dilakukan Ini kan butuh persepatan Nah ini yang kita coba lakukan perubahan Tetapi ini tidak menutup kemungkinan evaluasi yang bisa kita lakukan Yang kacamata orang melihat dengan kenyataan yang dilakukan Mas A coba dilihat ini Bisa jalan cepat Jalan lebih bagus Alhamdulillah Kalau tidak kita usulkan Untuk dilakukan perubahan kembangnya Namanya juga manusia Terakhir artinya dari pergantian kepala khusus mas yang lama ke yang baru itu sudah sesuai dengan mekanisme jenis Kita lakukan sesuai dengan persidu Sesuai dengan tahapan Sesuai dengan proses Dan ini kita lakukan semaksimal kemudian Terima kasih Terima kasih Semuanya bisa berjalan dengan baik Dan bisa melaksanakan tugas dengan baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih